Kalau dilihat secara fisik, bentuknya cukup unik, tapi untuk urusan kualitas dan daya tahan, mobil ini cukup membagongkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bergabung di Tanto Oto 3, channel seputar otomotif dan transportasi. Di kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk sedikit bernostalgia, menengok kembali alat transportasi yang pernah jaya pada waktu itu. Jika dilihat dari bentuk dan karoserinya, mobil ini cukup unik dan klasik, di mana dulu kendaraan ini sering mengantarkan kita kemana saja. Orang zaman dahulu menyebutnya dengan sebutan Paul Bagong. Masih ingatkah sobat dengan kendaraan yang satu ini? Ayo, siapa yang pernah punya kenangan dengan Paul Bagong ini? Anda bisa menuliskannya ya di kolom komentar ini. Kendaraan yang memiliki nama asli Mitsubishi Paul T100 ini awal mulanya diciptakan di Jepang. Nama aslinya di sana adalah Delica. Delica sendiri dikeluarkan oleh Mitsubishi sebagai senjata andalan untuk merebut pasar kendaraan angkutan di Jepang pada masanya. Di negara asalnya, Delica muncul dengan dua varian, yaitu pick-up dan station wagon atau minibus. Zaman dahulu, Delica atau station wagon ini di Indonesia orang biasa menyebutnya dengan sebutan mobil station. Konon, mobil station yang diimpor ke Indonesia waktu itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Mobil ini diimpor umumnya digunakan untuk dinas PKKBN, untuk kampanye keliling desa. Juga mobil ini digunakan sebagai kendaraan dinas pacamat waktu itu. Mobil Delica ini di Jepang identik dengan lampu bulat yang membentuk cekungan ke dalam. Bahkan, sepion yang mirip Tando tetap dipertahankan dan menjadi ciri khasnya sampai saat dipasarkan di Indonesia. Ketika mobil ini masuk ke Indonesia sebagai ATPM, Mitsubishi PT Krama Yuda 3 Berlian atau KTB mengganti namanya menjadi Polte dan diperkenalkan ke kalaya umum. Di Indonesia, Polte 100 atau Pol Bagong ini sangat melegenda dalam sejarah kendaraan angkutan niaga. Dari jenis pickup, mobil ini menjadi salah satu kendaraan niaga yang turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bentuknya yang mungil tapi sanggup membawa beban berat, mobil ini pun menjadi idola para juragan dan sopir di bidang usaha kecil menengah. Mobil versi awal yang masuk di Indonesia ini diberi nama Polte 100. Pol ini mulai diimpor oleh PT Krama Yuda 3 Berlian pada tahun 1970. Mobil niaga ini langsung menjadi idola baru dan merajai jalanan Indonesia hingga tahun 1990. Mobil Pol Bagong ini memiliki kapasitas mesin 1100 cc. Seri pertama di Indonesia ini lampunya berbentuk bulat, mengikuti bentuk lampu Delisha yang berada di Jepang. Untuk mobil di era 70-an, spesifikasi Pol Bagong ini termasuk sangat mumpuni, karena mampu berlari hingga kecepatan 115 km per jam. Biasanya, Pol Bagong ini kalau di desa kerap kali dijadikan armada untuk mengangkut hasil panen, seperti padi, mengangkut jagung, dan sayuran. Seiring berjalannya waktu tahun 1975, Mitsubishi kembali menghadirkan generasi mobil terbaru dari Polte 100, namanya Polte 120. Pada mobil seri ini, bisa dibilang adalah adik dari T100. Sang adik sendiri memiliki kapasitas mesin yang lebih baik dibandingkan sang kakak. Seri ini menggunakan mesin seri Neptune, dan kapasitas mesinnya mencapai 1400 cc. Kedua versi ini sama-sama dibekali sistem kopling manual dengan 4 persifatan, yang membedakan dari sang kakak adalah adanya keberadaan 4 buah lampu utama yang posisinya berada di bawah dibandingkan seri T100. Sementara, untuk seri Colte 100 hanya dilengkapi 2 buah lampu utama saja. Di Indonesia, Colte series ini hadir dalam berbagai versi, seperti versi pick-up, dan versi minibus, atau lebih dikenal dengan station. Ada juga versi box, bahkan double cabit. Seri Colt bagong ini mesinnya terkenal sangat bandel. Selain itu, pada masanya, untuk onderdeel mesinnya pun mudah untuk didapatkan. Bahkan, onderdeelnya pun bisa diopos dengan onderdeel milik kendaraan lain, di mana hal ini tidak pernah terjadi pada merek dan seri mobil dari pabrikan lain. Sementara, untuk urusan Godi, Colt bagong ini tergolong awet. Meski sering kita temui, saat mobil ini banyak yang mengelupas. Namun, Godinya jarang terlihat penyok ataupun keropos. Ini karena bahan Godinya itu murni dari flak busi. Itulah yang membuat Godi dan sasis Colt bagong ini pokok dan awet, sobat. Meski tidak dirancang untuk mengangkut beban yang tidak terlalu berat, namun fakta di lapangan berkata lain, di mana Colt bagong ini sering membawa muatan yang melebih daya angkutnya. Padahal, standar pabrikan daya angkutnya hanya 750 kg. Namun, seringkali kita jumpai Colt bagong ini membawa muatan lebih dari 1 ton. Hal ini tak lepas dari kualitas pelat besi yang digunakannya, sehingga bisa mengangkut beban yang melebih standar. Bahkan, kalau di pedesaan, Colt bagong ini masih terlihat membawa sayuran maupun material pasir. Saat ini, mobil ini masih eksis di kalangan pecinta mobil klasik. Harganya pun bisa menembus puluhan juta, jika mobil yang ditawarkan masih dalam keadaan mulus dan perawat mesinnya. Baiklah Sobat, demikian sedikit cerita tentang sepak kerjang Colt bagong di Indonesia ya Sobat. Terima kasih Anda sudah menonton dan tetap nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton dan tetap nantikan video berikutnya.